Pemirsa Menteri ASDM Sudirman Said menghormati segala proses di Mahkamah Kehormatan Dewar setelah penyerahan laporan terkait Ketua DPR Setia Novanto yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden pada saham PT Freeport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Yuliana Wen dan juru kamera Bobby Tobing dari Istana Negara Jakarta. Ya Yul, setelah pelaporan Sudirman Said terkait kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait saham PT Freeport, ada perkembangan apa dan apa sikap dari Sudirman Said terkait masalah ini? Ya Cakri, terkait mengenai kedatangan Sudirman Said tadi di Istana, tadi ditanyakan oleh rekan-rekan media bahwa dirinya sampai saat ini sejak pelaporannya kepada MKD DPR terkait mengenai Ketua DPR Setia Novanto yang mencatut, yang diduga mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam perpanjangan saham dari PT Freeport Indonesia. Ini memang masih menunggu dari proses MKD DPR. Dan ada pun tadi Sudirman Said ditemui, usai bertemu dengan Presiden atas pelaporannya dalam bergabungnya Indonesia sebagai anggota dari International Energy Agency. Sudirman Said menyatakan bahwa dirinya dan juga pemerintah masih menunggu proses yang nantinya akan dilakukan. oleh MKD, dan dimana kalaupun nantinya ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ketua DPR ataupun yang dilaporkan oleh Sudirman Said kepada MKD DPR, ia menyerahkan kepada lembaga penegak hukum. Dan kemudian Sudirman Said juga menjelaskan bahwa untuk pihak, tidak ada pihak yang mendorongnya untuk melaporkan kepada MKD, ini atas profesionalismenya sebagai Menteri di sektor energi untuk memberikan setiap kerikil. yang ada di sektor energi agar ke depannya nantinya energi Indonesia juga semakin meningkat dan Sudirman Said juga berharap bahwa nantinya MKD akan melakukan tugasnya. Berikut informasi dari Sudirman Said. Mari kita tunggu Mahkamah Kehormatan Dewan untuk bekerja, dan kita hormati proses di sana, itu juga yang dikatakan Presiden di berbagai kesempatan kan, jadi tidak perlu lagi memasalahkan proses, tapi kemudian kita tunggu karena sudah. Dan masyarakat sudah terlanjur, mengeko, men-support proses ini kan, jadi kita tunggu saja hasil kerja dari MKD. Tugas saya kan bukan lapor-laporin, tugas saya itu bekerja, membedaskan sektor ini, begitu ada kerikil, ada masalah, saya coba atasi gitu. Dan pada waktu memproses ini kan memang urusannya urusan etika, jadi saya sampaikan kepada MKD, kalau masalah hukum, penegak hukum yang punya kesimpulan, punya kompetensi untuk menyimpulkan. Tidak ada pihak spesifik yang mendorong atau menginstruksikan. Ini inisiatif judgment proposional saya bahwa ini mesti diselesaikan. Bahwa saya berkonsultasi dengan semua pihak, tentulah, tapi tidak spesifik Pak Yusuf Tala maupun pihak siapapun yang mendorong itu. Jadi lebih kepada judgment proposional saya mengatakan masalah-masalah gini itu mesti selesai. Hasilnya terserah MKD, terserah MKD saya nggak tahu. Kan aturannya mengatakan kalau ada masalah begini disampaikan kepada MKD, dan itu sudah saya sampaikan. Jadi kewajiban saya sebagai penawang jawab sektor di NRG maupun sebagai warga negara, sudah saya tunaikan. Tinggal nanti MKD-nya mudah-mudahan bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Tugas saya kan menyampaikan hal-hal yang menyebabkan dari segi etika, dan itu sudah saya kerjakan. Seluruh konsekuensi apapun sebagai warga negara yang dewasa, yang bertanggung jawab, pasti mesti diaduk. Ya, Cakri dan juga pemerintah tentunya meskipun dalam catatan nama Presiden juga wakil Presiden ini belum dibawa kerana hukum, namun tentunya dari Menteri SDM pun Sudirman Said yang sebagai pihak yang melaporkan kepada MKD dan juga pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo, ini seluruhnya menyerahkan sepenuhnya kepada MKD, ini Mahkamah Kehormatan Dewan DPR untuk menelusuri dari pelaporan yang sudah diserahkan oleh pemerintah. Cakri. Ya, lalu selanjutnya, Yul, apakah di sana sudah ada update terbaru? Apakah Setia Novanto sudah memberikan tanggapannya terkait pertemuan Setia Novanto dengan pengusaha Riza Khalid dan juga Direktur Utama PT Freeport Maruf Samsudin? Yul. Ya, Cakri, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini memang bola panas kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan juga Wapres Yusuf Kala, ini memang mulai tak menentu, karena dari pihak Setia Novanto ini balik menuding, di mana bahwa isu pencatutan nama Presiden hanyalah sebuah upaya untuk pemerasan terhadap dirinya. Dan lebih lanjut, Setia Novanto justru meminta agar orang yang melaporkannya ini meminta maaf kepadanya. Berikut informasinya. Bapak Setia Novanto, Setia Novanto, Iya Cakri dan juga permisa, Cakri dan permisa, demikian informasi dari istana, kembali ke Cakri di studio.